Pemberangkatan Jemba A. Haji terus dilakukan di seluruh embarkasi di tanah air untuk mengetahui informasi keberangkatan Haji di wilayah Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Segera kita bergabung dengan Andi Kubala dan Wanasari yang memiliki informasi terbaru. Kita pertama menuju ke Wanasari. Wana bagaimana pemberangkatan di wilayah Anda saat ini? Selamat pagi Anate Alita dan pemirsa memasuki kelotar keempat dari embarkasi wilayah Medan Sumatera Utara. Hari ini dijadwalkan sebanyak 360 jemaah calon haji akan memasuki asrama haji UPT Medan pada pukul 10 pagi nanti. Seluruh jemaah haji tersebut berasal dari 3 daerah diantaranya yaitu Kota Binjai sebanyak 249 orang. Kemudian Kota Tebing Tinggi sebanyak 94 orang dan dari Kabupaten Tapanuli Utara sebanyak 9 orang. Dari jumlah 360 jemaah yang dijadwalkan nanti akan masuk ke asrama haji di kelotar keempat ini sudah ditambah dengan 8 petugas yang nantinya akan mendampingi jemaah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Dan dijadwalkan sesuai jadwal maksud kami hari ini para jemaah memasuki asrama haji dan esok hari tepatnya pada pukul 9 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat 360 jemaah yang tergabung dalam kloter 4 ini akan diberangkatkan dari Bandara Internasional Kuala Namu di Kabupaten Deli Serdang. Dan seperti biasa sebelum jemaah haji berangkat menuju Bandara Kuala Namu maka seluruh jemaah akan menginap di UPT Asrama Haji Impar Kasimedan ini selama satu malam untuk menjalani sejumlah pemeriksaan diantaranya yaitu pemeriksaan kesehatan kemudian kelengkapan pemberkasan dan kelengkapan lainnya yang dibutuhkan oleh petugas dari jemaah calon haji sebelum bertolak ke Tanah Suci. Dan informasi yang kami peroleh dari petugas bahwa untuk jemaah haji termuda berusia 23 tahun seorang perempuan asal kota Binjai bernama Fitria Ramadhani Barus kemudian jemaah haji tertua berusia 88 tahun dari kota Tebing Tinggi seorang perempuan bernama Nursian Lubis. Dan sebagai informasi pemirsa untuk musim haji tahun ini Embar Kasimedan memberangkatkan sebanyak 24 kloter dari wilayah Sumatera Utara dengan total jemaah sebanyak 8.328 orang. Dan situasi di UPT Asrama Haji Embar Kasimedan saat ini masih sepi karena sesuai jadwal nanti jemaah haji yang dijadwalkan berjumlah ataupun akan dibawa dengan 10 bus dari 3 daerah ini akan memasuki asrama haji pada pukul 10 pagi nanti. Informasi langsung dari Sumatera Utara kita beralih menuju ke daerah lainnya sudah ada rekan kami Andi Kupala di Makassar. Andi Kupala silahkan. Ya saat ini kami berada di Asrama Haji Sudiang Makassar dan pagi tadi kembali diberangkatkan jemaah calon haji Embar Kasimedan yang tergabung dalam kelompok terbang 4 asal daerah Pare-Pare dan Kabupaten Sidrap diberangkatkan dari Asrama Haji menuju ke Bandara Udara Internasional Pertanasan di Makassar untuk bertolak ke Bandara Udara Madinah sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia terang dengan menggunakan maskapai Garuda dengan nomor penerbangan GIK 11.04 dan rencananya akan tiba pada pukul 18.00 waktu Madinah dan keseluruhan jemaah ini sebelumnya telah diberikan kebutuhan dan kemudian dicek kembali barang bawan mereka agar tidak ada yang tertinggal dan juga tidak ada barang-barang yang dilarang untuk dibawa kemudian masih-masih jemaah kemudian naik ke bus pengantaran mereka menuju Bandara sempat isak tangis haru masih terlihat dari para jemaah calon haji ini yang diantarkan oleh kerabat dan keluarga mereka di Asrama Haji Sudiang Makassar dan pagi ini juga sekitar pukul 9.00 telah masuk kelompok terbang 5 asal Kabupaten Gowa ke Asrama Haji Sudiang Makassar untuk pemberangkatan subuh nanti pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah terkait dengan penerimaan dari kelompok terlima ini saya akan berbincang dengan bagian penerimaan haji PPI Haji Makassar Bapak H.M. Resdi Umar Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam penerimaan hari ini bisa dijelaskan Pak dari jemaah yang menurut untuk penerimaan jemaah calon haji hari ini kelompok terlima dari daerah baik jadi untuk hari ini tepatnya hari Jumat ya kita menerima kelompok terlima kelompok terlima ini utuh sebanyak 388 jemaah plus ditambah 5 petugas jadi 393 keseluruhan ini utuh dari Kabupaten Gowa nah ini keloter yang hari ini insya Allah akan berangkat besok tentunya karena di Asrama ini kan mereka diistirahatkan kurang lebih selama 24 jam seperti itu kemudian dalam proses penerimaan di aula penerimaan ini tetap kita mengacu apa yang menjadi ketentuan Cap Dirjen 185 tahun 2023 terkait dengan pelayanan satu atap jadi pelayanan non-stop mulai dari penerimaan jemaah ketika jemaah masuk itu kemudian dari petugas kita dari PPIA Embarkasi melakukan penjemputan kepada cabin-cabin tas cabin ya maksud kami copper cabin itu untuk langsung dilakukan labeling labeling disitu isi informasi tentang akomodasi selama mereka ada di Asrama Haji kemudian mereka disini kita lakukan layanan untuk pembagian gelang kemudian pembagian living cost ya kemudian pemeriksaan kesehatan dimana pada tahun-tahun sebelumnya ini saya rasa adalah inovasi yang luar biasa dari pimpinan kita di pusat terkait dengan adanya pemikiran untuk melakukan pelayanan satu atap dan one stop service ya one stop service ini menjadi kata kunci di dalam penerimaan ini sehingga Alhamdulillah kita berharap bahwa jemaah itu bisa menghemat waktu bisa menghemat tenaga dia tenaga mereka tentunya para jemaah ini sehingga yang sebelum-sebelumnya dengan adanya berbagai macam prosesi seremoni dan selanjutnya seperti yang sebelumnya itu bisa dalam satu proses penerimaan satu kloter itu itu kurang lebih sampai 4 sampai 5 jam nah ini luar biasa kita sudah melayani 4 kloter sebelumnya ya itu rata-rata dibawa 3 jam jadi ada penghematan waktu sekitar 2 jam ya pemirsa ini luar biasa sekali semoga hari ini penerimaannya prosesnya lancar dan keberangkatannya juga lancar terima kasih Pak ya itu tadi laporan kami dari Asrama Haji Sudiama Kasar kita kembali ke Anda di Jakarta malah kami melihat dari layar kaca tadi gambar yang ada kirimkan ini ada juga lansia yang kemudian didorong menggunakan kursi roda begitu kami ingin tahu usia dari jemaah haji yang terbuda dan juga tertua ini berapa tahun malah ya untuk keberangkatan dari kelompok terbang 4 pagi tadi usia tertua ini mencapai 102 tahun dari asal kabupaten dari asal kota Parepare sementara untuk usia termudanya berusia 22 tahun nah untuk yang kelompok terbang 5 ini usia tertua berusia 93 tahun dan usia termuda berusia 25 tahun asal kabupaten Goa begitu untuk kloter keberangkatan sampai akhirnya tipe berangkatan ini jumlahnya total ada berapa kloter? berikutnya Mbak Arutin Abdullah ya untuk wilayah Makassar atau Mbak Arutin Makassar ada 41 kloter dengan tambahan 2 kloter atau 800 jemaah dan rencananya pemberangkatan yang sudah dimulai pada 21 Mei kemarin akan berlangsung hingga tanggal 21 Juni begitu baik terima kasih laporan langsung Mbak Arutin Mbak Arutin Makassar Suwesi Selatan sebelumnya sudah ada rekan kami Wanasari Mbak Arutin Makassar